Ini dia guys pengorbanan seorang ibu Ibu bangun di pagi hari lebih dulu Ibu langsung keluar olahraga dan berganti pakaian Setelah selesai, ibu langsung ke dapur dan menyiapkan makanan untuk keluarganya tuh Dengan kemampuan yang dia miliki, dia melakukan semuanya sendiri Memasak telur, memasak sayur, dan akhirnya selesai Kemudian ibu membangunkan keluarganya dan menyuruhnya makan Dan kemudian menyuruh mereka untuk berberes-beres Setelah selesai, ibu juga bersiap-siap Dan ibu juga bukan hanya di rumah guys Ibu juga bekerja dan berangkat sambil mengantar anaknya ke sekolah Itulah mengapa kita jangan pernah durhaka pada orang tua Terutama kepada ibu guys Karena ibu melakukan segala sesuatu untuk keluarganya guys Komen di bawah kalau kalian itu sayang dan cinta banget sama ibu kalian guys Ada cowok burik yang operasi plastik sampai mukanya jadi ganteng gini Tapi akhirnya gak nyangka banget Jadi ceritanya ada cewek cantik yang sedang berjalan di pantai tuh Tiba-tiba kepalanya itu terkena bola gitu dan dia langsung marahkan Ternyata orang yang lempar bola itu cowok ganteng ini guys Dan cewek ini jadi suka sama dia Dan akhirnya mereka pun jadi yantu Hari demi hari sudah dilalui Mereka pun sudah menikah dan si cewek sedang hamil tuh Ketika mereka sedang bersantai di kamar Terus tiba-tiba ada si akur kucing dateng Dan mencakar muka si cowok itu guys Dan seketika muka si cowok ini jadi burik kayak dulu lagi Itulah mengapa kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki guys Di tempat pesta ada satu bunglon cowok yang pemalu Dia sedih karena gak punya pasangan Dia lihat di sebelah ada bunglon cewek gak punya pasangan juga Dia pun ngedeketin bunglon cewek Tapi dia malu untuk berkenalan guys Terus dia berubah warna jadi tembus pandang gitu Akhirnya bunglon cewek pun pergi tuh Terus dia punya ide untuk nyusun makanan jadi tulisan gitu Dan waktu panggil si cewek dia malu dan berubah jadi tembus pandang lagi guys Bunglon cewek pun bingung jadi dia makan aja tuh Terus pas dia mau ngajak lagi Tapi malah gak sengaja ngejek ekor si cewek guys Si cewek teriak dan diliatin banyak orang tuh Lalu dia jadi malu dan kemudian pergi Terus bunglon cewek duduk sendirian Dan bunglon cowok ini cuma bisa liatin aja tuh Terus tiba-tiba ada bunglon cowok lain Yang mengajak bunglon cewek ini berdansa guys Dia pun mau tuh dan si bunglon cowok ini cuma bisa liatin doang Kepiting ini pengen banget nyari pasangan nih Terus dia liat merah-merah dari jauh Dia kira itu kepiting kan Tapi pas dia deketin ternyata itu ember Tapi dia tetep berusaha untuk dapetin pasangan tuh Dia pegang radio merah eh tapi malah kesetrum Dia pegang kursi merah tapi malah kelipet Pokoknya semua yang merah-merah dia kira kepiting dan dia pegang tuh Pas dia pegang jari manusia dan manusia itu kesakitan Sehingga membuat kepiting ini terpental jauh ke dalam air Dan ternyata disitu dia menemukan kepiting yang sama dengannya guys Mereka pun saling jatuh cinta Tapi ternyata itu adalah akuarium di sebuah restoran Dan akhirnya mereka berdua pun dimasak guys Kasian banget ya Kakek ini selalu sedih karena si nenek lagi sakit tuh Gak lama datang malaikat pencabut nyawa nih Si nenek dan kakek pun akhirnya pasrah tuh Si nenek akhirnya dibawa tuh sama si malaikat Pas udah keluar ternyata itu cuma topeng guys Dan sebenarnya malaikat itu adalah seringkuhan si nenek ini Dan akhirnya mereka pun pergi kabur tuh Sedangkan si kakek masih sedih karena ditinggal si nenek Suatu hari ada orang-orang yang sedang bersantai di sebuah taman nih Tiba-tiba si bapak ini melihat UFO yang sedang datang ke arah taman tuh Si bapak pun langsung kasih tau orang-orang bahwa ada UFO UFO pun mendarat dan orang-orang pun padahal nyamperin tuh Kemudian dari UFO keluarlah alien bermata tiga dan berwarna hijau gini guys Orang-orang pun mengira lucu dan tertawa guys Si alien langsung ambil senjatanya dan mereka pun lari ketakutan tuh Ada yang sampe jambak-jambakan dan mukul-mukul mobil gini nih Padahal si alien itu pengen nembak permainan ini guys Biar dia tuh dapet hadiah Dia pun dapet tuh hadiahnya dan langsung masuk ke UFO Kemudian kembali ke planetnya Padahal situasi di kota ini udah parah banget tuh Karena orang-orangnya itu salah sangka guys PEMBICARA 1 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 PEMBICARA 5